Hai hari ini saya mau buat kuih rempinnya Oke di mula-mula saya akan tunjukkan bahan-bahannya yang kita perlukannya ini ada telur satu biji dan ini kecang-kecang tanah yang sudah digoreng setanggan asap dan ini ada ketumbar sedikit ketumbar dan juga kunyit garam cukup rasa dan ini juga ada bilis bilis yang besar-besar tapi akan dipotong nanti ya Oke dan ini serbuk yang sudah dipotong tadi eh sudah ditumbuk bawang putih dan dua keras dua keras dua dua biji dan ini kita pakai eh saya pakai tepung tepung beras beras ini tulisan ini ini tulisan telon siapun tidak tahu tepung beras dan juga ada sedih ah tepung kanji sipit Oke dan ada juga santan santan dan juga air oke ini ada juga limau purut daun limau purut eh itu saja ini kita buka urat dia juga dulu ya Hai coba urat dia Hai coba semangat jarak dia Hai semangat jaraknya kita putung halus-halus kita siap 고민is 最 tinggal dan juga Dibilis, putung-putung juga sebab dia terlalu besar. Dibilis, cuci dulu ya. Jadi, cara membuatnya yalah kita ambil telur. Oh my God! Wow! Kocok-kocok. Dan masukkan garam. Dan... ... ... ... ... ... ... ... ... Garam. dan seduk cukup rasa sedikit ketumbar dan kunyit gaul, gaul masukkan bilis dan juga daun di mahu kurut masukkan tepung tepung beras tepung beras udah agak sejak erat masakan lembab tepung tanpa berat unmuk są t impedit Dan ini tepung pancik. Berapa sudu? Dua sudu. Dua sudu ya. Santan. Kacau, kacau, kacau. Hai sehingga kita tambahkan tepung sampai habis Terima kasih sehat ya, beginilah buka dia kita buat yang cair segera nanti kalau tantal dan pinggir kita tidak rangup ini kita masukkan sedikit kacang tunggu panas dengan api yang kecil beginilah ini dapur nih guys belum kepanunya siap ambil sesudu sesudu kita kira tidak sinduk makan tidak sinduk makan tumpah air sedikit guys supaya lembut cair tunggu oke nanti kita tunggu nah jadi guys kira-kira seperti ini tadi setengah masak selepas itu guys goreng goreng lagi yang kedua kali di minyak yang agak banyak oke oke kita lihat oke jadi sudah seperti ini guys saya masak sekali lagi ya masak sekali lagi dengan api yang sudah panas tadi ya itu dia guys ya jadi kira-kira seperti ini guys oke oke dibalik guys dibalik supaya kacangnya masak guys dibalik lagi guys sampai kacangnya oh kok kelihatan untuk kacangnya guys nah dia sudah jadi guys ini buatan sendiri guys tidaklah secantik mana tidaklah secantik rupa tapi rasanya itu penting guys oke oke selepas itu guys angkat letak seperti ini guys ada kertasnya oke guys gitu dia masukan lagi seberapa banyak yang kamu suka oke kita balik wah ini itu dia ada ada ikan bilis daun limau purut kacang oh iya kita coba dulu ya kan guys kita coba hmm hmm wangu oke sekian jadi kira-kira sampai disini saja guys untuk hari ini selamat menikmati